Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo menghadiri ibadah syukur dan perayaan Hari Lanjut Unsia Nasional 2023 di Stadion Manahan Solo. Gajar mengaku sangat senang karena para lansia yang hadir penuh semangat. Kegiatan ibadah syukur sekaligus perayaan Hari Lanjut Unsia Nasional berlangsung kami siang dengan dihadiri sekitar 10.600 lansia sepulau Jawa di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo hadir dalam acara itu dan menyapa seluruh peserta yang hadir. Gajar mengaku senang melihat para lansia yang terlihat penuh semangat dan tetap merasa berguna meski usianya tidak muda lagi. Para lansia ini perlu diberi ruang-ruang tertentu seperti kerja sosial namun dengan tetap mendapat pendampingan. Gajar juga mengatakan para lansia yang datang memberi contoh bagi semua tentang bagaimana menjaga kualitas hidup dan kesehatan jiwa raga. Gajar juga mengingatkan pentingnya hormat pada orang tua. Kita tetap dampingi mereka ya tentu pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan masing-masing. Saya selalu senang kalau melihat energi mereka masih ingin digunakan dengan kesadaran, dengan kesehatannya. Tentu saja kita yang memberikan ruang yang lebih pas untuk mereka ya. Itu bikin hidup lebih panjang. Selain Gajar Pranowo, Wari Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka juga tampak hadir di acara yang diselenggarakan oleh Sinode Gereja Kristen Jawa GKJ. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin 4 tahun sekali sebuah ajang pertemuan dari Jemaat GKJ Sepuluh Jawa. Kegiatan ini sempat tertunda dari tahun 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.